Rektor Universitas Mahasaraswati Unmas Imade Sukamarta mewisuda 572 orang dari total 1090 wisudawan periode September-Oktober 2019. Wisuda pertama diploma 3, wisuda sarjana ke-58, dan pasca sarjana ke-19 Unmas berlangsung di Nusa Dua, Badung. Rektor Unmas Imade Sukamarta mengatakan sampai saat ini 6 prodi di Unmas telah terakreditasi A. Kedepannya, Unmas akan mengajukan reakreditasi untuk institusi. Made Sukamarta menambahkan semua sarjana Unmas ditempa sehingga lulus dan menjadi SDM berkualitas. Lulusannya tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Keberhasilan lulusan sangat bergantung pada kemampuan membaca peluang dan menciptakan peluang kerja. Oleh karena itu, Unmas selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan regional, serta mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berorientasi pada kebutuhan pasar, termasuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Saat ini, Unipitas Masaswati bersyukur sudah 6 prodi mendapat perdikat A. Dan tanggal 9 Oktober nanti, kami mengajukan reaktifasi untuk reaktifasi institusi IAPT, dan pertama kali untuk swasta mengajukan reaktifasi dengan kriteria 9. Kami berharap semoga kami dapat mendapat nilai yang baik. Banyak prestasi yang kami raih, termasuk Unmas adalah unitas yang sudah satu semadiah di bidang pendidikan. Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Bagus Ketul Loji mengatakan, 2019 menjadi sejarah bagi Unmas karena Yayasan PR Saraswati Pusat melakukan penyatuan 4 lembaga pendidikan tinggi, yaitu Akademik Farmasi menjadi Fakultas Farmasi. Prodi D3 dan S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Bahasa Asing menjadi Fakultas Bahasa Asing, Prodi Bahasa Inggris dan Prodi Bahasa Jepang. Universitas Maasaraswati Mataram berubah bentuk menjadi Prodi PSDKU, program studi di luar kampus utama, meliputi Prodi Manajemen, Hukum, Teknik dan Agrobisnis. Dalam penyatuan ini, Unmas membuka Prodi baru, yaitu Teknik Lingkungan. Penyatuan ini akan membuat Unmas hebat karena semakin kuat dan berdaya saing tinggi. Bagus Ketul Loji menambahkan, ke depan dosen Unmas akan dipastikan memiliki kualifikasi doktor atau S3. Ketul Loji menambahkan, ke depan ini kita akan membuatkan kampus baru di Padanggala. Kemudian mengenai dosen, untuk disekolahkan ke S2 sudah habis semua. Sekarang, yayasan mempunyai target pada suatu saat nanti semua dosen adalah doktor. Oleh karena itulah kita mendorong semua dosen-dosen yang sudah S2 untuk melanjutkan ke doktor. Di samping itu juga kita berusaha untuk membuat proses perkuliahan ini berjalan dengan baik, menyiapkan lab. Sekarang, Saraswati sudah mempunyai lab untuk fakultas farmasi ini sudah yang tercanggih, boleh dikatakan, ini semuanya adalah tugas yayasan untuk menjadikan univeritas Mas Saraswati sebagai puan tinggi swasta yang terkepak. Dalam sempatan tersebut ditandatangani MOU Unmas dengan Pemkap Karangasem, kantor wilayah BPN Bali dan LSP. Penghargaan diserahkan pula kepada para lulusan terbaik dari masing-masing fakultas di lingkungan Unmas. Joka Andika, Bali TV Joka Andika, Bali TV